Sule kembali membuat pernyataan yang cukup menyita perhatian netizen. Kali ini, Sule memohon ke netizen untuk berhenti menghujat Putri Delina. Pasalnya, sejak Natalie Holzer menggugat cerai Sule sejak tanggal 5 Juli tahun 2022 lalu melalui pengadilan agama Cikaran, netizen beramai-ramai langsung menghujat Putri Delina. Menurut kebanyakan netizen, Putri Delina adalah penyebab utama perceraian antara Sule dengan Natalie Holzer. Tahu akan hal ini, Sule meminta tolong kepada netizen untuk berhenti menghujat satu-satunya anak perempuan dia. Buat kawan-kawan yang masih menghujat Putri, please ya stop, please berhenti, kasihan Putri, ujar Sule sebagaimana dilansir hops.id melalui akun gosip Instagram at Rumpi Garis Bawah Gosip pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Sule menegaskan bahwa permasalahan yang menimpa dirinya dan Natalie tidak ada hubungannya dengan Putdel, sapaan akrab Putri Delina. Karena semuanya, permasalahan ini perceraian Sule dengan Natalie Holzer bukan karena Putri, jelas komedian berusia 45 tahun itu. Selain Putri, anak-anak Sule yang lain pun tidak tahu menahu soal masalahnya dengan Natalie. Itu yang harus kalian catat, kasihan. Anak-anak gak tahu apa-apa, tutur Sule lagi. Gan yang jelas kita baik-baik aja, tanpa harus menjatuhkan siapapun imbuhnya. Dalam video itu, Sule juga meminta netizen stop menanyakan apa masalah yang membuat dia dan Natalie bercerai. Karena itu urusan Sule, Natalie dan Tuhan saja. Dan kalau ada yang bertanya, apa masalahnya? Cukuplah, cukup aku dan dia, Natalie, dan Tuhan yang tahu, udah cukup, timpalnya. Sontak saja unggahan itu mendapatkan berbagai respons dari netizen. Yang minta dihujatkan kelakuan anaknya sendiri, coba ada gak netizen hujat iki atau Ferdi. Gak ada kan kang, ujar et yilia garis bawah sovets. Putrinya kelihatan bahagia-bahagia aja, gimana tuh? Tulis et wida asriel ramadhan. Seandainya putri gak podcastnya Bunda Maya, gak serame ini deh, kan asal-muasalnya dari situ, kata netizen. Mungkin sebelumnya ada masalah ditambah jadi tambah runyam, coba kalau dari pertama kalau ada masalah adem ayem, dibahas di rumah aja, meski cerai gak begini, jadi sama-sama legowo, kata Etnayanas. Lah, bukannya kata si Putdel dia gak pernah bacain komentar netizen, dot dan katanya bodoh amat sama omongan netizen, dot kok malah kasihan berarti dia sampe down banget dong ya baca-bacain komen para netizen lawak ah, ujar et undriki. Sub indo by broth3rmax